Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menginari kalian supaya menyiapkan kita semua untuk kegiatan pada pagi hari ini, Kamis 2 November 2023 Seperti biasa, pembiasaan literasi dari MAPEL Matematika Kemarin temanya atau tugasnya sudah di-share di grup kelas kalian masing-masing Tapi sebelumnya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru Matematika yang sudah siap di hadapan kalian pada pagi hari ini Biasanya kelas 7 suaranya, kelas 8, kelas 9 ini putra putri Nanti kalau saya bilang, rasio putri, kamu menjawab kritis sambil diangkat tugasnya ke atas kertasnya Rasio putra, kamu menjawab realistis Paham, 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 seperti tema pada pagi hari ini Saya mulai Rasio putri Melempem kurang semangat Sekali lagi ya Rasio putri Kritis Rasio putra Sekali lagi Rasio putra Realistis Iya, bersama-sama Menjawab kritis realistis Rasio putri putra Sekali lagi Rasio putri putra Kritis realistis Iya, langsung saja saya berikan waktunya kepada Bapak Ibu Guru Matematika untuk Mengawali kegiatan literasi pada pagi hari ini Monggo Terima kasih Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Coba, mana semangatnya lagi ya Selamat pagi Dan semangat Semuanya pasti Selamat pagi di tangan media sehingga mengerjakan Jadi untuk langsung saja Untuk nanti Kelas 7 dulu Kelas 7 gimana? Kelas 7 Kelas 7 bagiannya ternyata ini semuanya ya? Iya, oh iya Nanti ini akan dipandu oleh Pak Gilang Bagaimana nanti calon untuk jawapan Anda Untuk ke depan Dan nanti anak-anak Akan lihat dulu Jawapan yang betul Seperti apa Gitu ya Oke Pak Gilang Oke, mudah-mudah dikatakan kamu ya Oke, sebentar Aku mau lihat semangatnya Kelas 7 mana? Tidak jangkat Sambil bilang Jee Ketika yang keras Satu, dua, dua Ketika semua Ketika yang dapat Ketika yang dapat Ketika yang dapat Ketika yang dapat Teorasi matang-tang 9 Oke Oke Untuk kelas 7 Kelas 7 Satu suara, satu peman Satu suara, satu peman Jangan kan Kalau ada yang di depan Bot maos Dan di depan tanggungan Anda Suaranya dikecilkan Kita saling mengurangi Sama satu sama lain Oke, udah Kelas 7 Yang mau rasa lebar Siap Masih ke depan Cepat kebelas Masih 7 Kelas 1 Kelas 1 Kelas 1 Kelas 1 Oke, kelas 8 Kelas 8, kelas 8 Langsung ke tempat, ayo Kita harus beriang Di tempat, gak apa-apa Salah atau benar, gak apa-apa Ya Allah, jangan laki-laki kemana Ya, saya sudah-sudah Sudah-sudah tinggal Tolong, gak akan Kelas 9 Terima kasih Oke, baik-baik, terima kasih Jadi sudah ada wakil dari kelas 1 Satu orang Kelas 2, dua orang Kelas 1 orang, kelas 3, tiga tiga orang Oke, terima kasih Upload dulu untuk yang menerima Baik, sekarang dipersilahkan Dimulai dari kelas 7 terlebih dahulu Untuk membacakan Jawaban Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman Perkenalkan, perkenalkan nama saya Matanya Malista Bapak Ibu Santo Dari kelas 7A Di sini saya akan membacakan Hasil literasi matematika yang sudah saya terdapat Diketahui Diketahui, berat emas batangan 1 kg Jumlah emas batangan 600 batang Keuntungan terbatang adalah 1 juta Biaya perjalanannya adalah 250.000 satu kali perjalanan Ditanya Yang pertama, berapa kali perjalanan memindahkan semua emas batangannya Yang kedua, keuntungan setelah dipotong 10% untuk pajak negara Yang ketiga, skala prioritas yang akan kamu lakukan jika uang itu sepuluhnya milik kamu Dan beri alasannya Dijawab Yang pertama, banyak perjalanan memindahkan semua emas batangan Berat emas dibagi kekuatan sekali angkat Berarti 600 kg dibagi 3 kg Sama dengan 200 kali perjalanan Yang kedua, keuntungan 1 kg dikali 600 emas batangan Sama dengan 600 kg 600 kg dikali 1 juta Hasilnya adalah 600 juta Potongan pajak negara 10% dikali 600 juta Dan hasilnya adalah 60 juta Keuntungan setelah PPN 600 juta Dikurangi 60 juta Hasilnya adalah 540 juta Transportasi 200 dikali 250 tigur Hasilnya adalah 50 juta Total keuntungan 600 juta dikurangi 60 juta Ditambah 50 juta Berarti 600 juta dikurangi 110 juta Dan hasilnya adalah 490 juta Skala prioritas Yang pertama, biaya sekolah sampai dengan perjalanan tinggi Yang kedua, kebutuhan hidup Dan yang ketiga, investasi jangka pajak Itulah sekolah prioritas saya Ketika hari itu dapat saya lakukan dengan jenar Maka harapan dan tiga-tiga saya di masa depan bisa terwujud Sekian hari saya dan terima kasih Sekolah tangannya warna Sekolah tangannya Sebelumnya, perkenalkan nama saya menjangkau Sekolah tangannya dari kelas 8 juta Diketahui jumlah emas sama dengan 600 batang Setiap batang beratnya 1 kilogram Setiap kilogram dinelang Rp 1 juta Biaya siap kali perjalanan 250 ribu Satu kali perjalanan dapat mengangkat 3 kilogram emas Di banyak, berapa kira-kira perjalanan memindahkan semua isinya Dengan asumsi kekuatan 1 kali angkat hanya sepeda 3 kilogram perjalanan Kemudian berapa kira-kira total keuntungan yang didapat Tentu saja setelah dipotong dengan patah negara 10% Setelah mendapatkan hasil kisah tentukan skala penualitas Yang akan dilakukan jika orang itu menjadi imutnya Jawab Hasil perkiraan nelang 600 batang emas dikali Rp 1 juta sama dengan Rp 600 juta Perjalanan mempemindahan 600 kilogram dibagi Rp 1 juta Pajak 10% 10% dikali Rp 600 juta sama dengan Rp 60 juta Hasil akhir Rp 600 juta Dikali Rp 50 juta Dikali Rp 60 juta Yang totalnya Rp 490 juta Jadi total keuntungannya sebesar Rp 490 juta Skala penualitas yang saya lakukan jika uang itu sepenuhnya menjadi imut saya Yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, alat transportasi, penjijikan, dan kesehatan Sebagian akan ditipat untuk kebutuhan juta saya akan datang Saya juga akan mengerahkan metasin 50, 30, dan 20 50% untuk kebutuhan pokok 30% keinginan Dan 20% untuk tabungan dan investasi Sekian dan terima kasih Terima kasih Kedua, berapa keurungan yang didapat apabila dengan pajak 10% Dan ketiga, tentukan skala penualitasnya Yang pertama, perjalanan menempuh Rp 600 dibagi 3 Sama dengan Rp 200 kali perjalanan Kemudian, daya perjalanan ada Rp 200 kali Rp 250 juta Sama dengan Rp 50 juta Untuk anak-anak yang berani masih ke depan dan pekerjaan yang baik Betul Mungkin Bu Enda Biar berjajar Pak Silang Biar berjajar dulu 789 789 Diburkan belum Oke Semoga benar Pak Ya, monggo Pak Widodo Terima kasih Pak Widodo, semoga ke depan Pak Widodo Ya, Pak Gilang Terima kasih Terima kasih Pertuluhan Jangan sampai terpulang kejadian itu, sangat-sangat memalukan. Kalian yang adanya punya karakter yang baik, talent pemimpin bersama, tapi kalau kelakuan berpindah akan berlipas itu, mohon maaf, tidak bisa dimahamkan. Ada tidak? Coba, ke depan. Saya butuh kejujuran karya. Pak Toto nama Benga tidak menyimpan nama, cuman butuh kejujuran dari karya. Siapa ada dari kemarin? Tidak ada? Saya tunggu, saya tunggu. Oke, nanti saya tunggu sampai maksimal jiran kedua. Bisa nanti langsung ke Bika. Langsung bisa menipu Ibu Istri atau Bapak Ibu Guru BK yang ada di ruangkan. Berikutnya, masih di banyak siswi yang memakai lipstick yang saya kasih. Kan tidak boleh, di aturan-aturnya tidak boleh. Pakai yang senada, sewarna sama warna kulit muda saja. Dan yang merah menyala banget. Nanti malam, berikutnya Ibu, lagi-lagi lagi. Tolong ya, sewajarnya saja. Pakai yang sewarna, saya lagi yang sewarna dengan warna kulit. Oke, berikutnya Ibu, lagi-lagi kelas 9, yang kemarin ketiga, yang sangat tidak berbutuh. Oke, Ibu, kita sudah dapat lama, nanti kalau sudah ada yang ngantul, tahu sendiri nanti hukumannya. Ini ada jahat kurman beberapa kali, beberapa menit, dan juga ada lindakan selanjutnya. Oke, ada tambahan terbaik, Bu Indri, komong-omong. Saya minta tolong anak-anak untuk menguatkan data yang kami dapatkan kemarin informasi. Tolong anak-anak Putri yang mungkin berada di sekitar depan kelas 9 A dan 9 B. Ada yang melihat, pentis tahu siapa yang melakukan, tolong beri informasi. Dan yang merasa melakukan, tidak usah tak pun. Kalau kalian jujur, Bapak Ibu dulu akan mengerjai kejurangan. Yang penting, tidak diulangkan. Tapi kalian perlu tahu, semuanya tidak ada yang melakukan kemarin. Semuanya. Kenapa ini dikeluarkan ke Jepang? Karena ini untuk pembelajaran kalian semua. Tidak pantas, harus mempercukupi dilakukan. Apalagi oleh sesuai SMPI satu, monofis. Kalaupun itu dari gojek. Itu gojek yang tidak bermuntut dan melanggar norma ketobanan, norma netika. Gitu ya. Tolong, tolong benar-benar saya minta informasinya. Apabila ada sesuai Putri yang melihat. Karena anak-anak Putri kan melihat. Kalau yang melakukan semuanya, bisa saya tidak tahu. Tapi anak-anak Putri kan melihat. Jadi tolong informasinya. Dan kami jaminin informasi secara siap. Untuk menguatkan data yang kami dapat. Itu saja. Dari saya mungkin hanya ini. Sampai Pak Jokowi. Oke, berarti ya siap. Sampai Pak Jokowi. Sampai Pak Jokowi. Sampai Pak Jokowi. Terima kasih. Terima kasih.